Samsung Galaxy S23 FE ini adalah versi affordable dari Samsung Galaxy S23 ya. Ini kalau dibandingin harganya beda 4 juta. Bahkan kalau sama yang S23 Plus yang ukurannya sama, harganya itu beda 6 juta. Tapi, apa sih yang membedakan S23 FE ini dengan S23 biasa? Apakah yang dipotong itu krusial? Mari kita cari tahu di video ini. Memang lini hape Samsung Galaxy di tahun ini punya garis desain yang hampir mirip semua ya. Di kedua hape ini, walaupun mirip, tapi masih ada beberapa perbedaan. Pertama, walau keduanya pakai kaca, tapi finishingnya beda. S23 FE itu pakai kaca glossy, kalau S23 lebih kayak EG Matte. Jadi, dia tuh halus dan lebih nggak gampang ninggalin bekas sidik jari dibandingkan S23 FE ya. Terus, letak flashnya juga agak berbeda nih. Frame samping sama-sama aluminium, tapi lagi-lagi finishingnya beda. S23 FE finishingnya itu dove, kalau S23 lebih glossy dan reflektif ya. Yang juga berbeda itu ada di bagian depannya. Memang keduanya pakai desain punch hole di tengah, tapi bezelnya itu berbeda. Kalau S23 itu tipis dan simetris ya. Sedangkan S23 FE lebih tebal dan kurang simetris. Karena bezel bawahnya itu sedikit lebih tebal lagi dibandingkan bezel yang lainnya. Sebetulnya dimensi S23 FE ini mirip sama S23 yang plus. Tapi karena bezelnya yang lebih tebal tadi, jadinya layar S23 FE ini sedikit lebih kecil 0,2 inci dibandingkan S23 plus. Dan S23 FE ini memang terasa sedikit lebih tebal juga bodinya ya. Nah memang untuk urusan desain, S23 FE ini lebih mirip sama A54 dibandingkan S23. Walau begitu, panel yang dipakai kedua hape ini sebetulnya mirip. Sama-sama pakai Dynamic AMOLED 2X. Saya bilang mirip ya, tapi tetap ada beberapa perbedaan. Kalau dari warna, sebetulnya mirip diantara keduanya. Warnanya bagus, vivid, color gamut luas, kalibrasi warnanya juga mirip ya. Keduanya juga ada vision booster. Buat bikin gambar lebih bagus pas kondisi trik. Jadi dia bikin nggak wash out gitu. Tapi tingkat brightness atau kecerahannya itu beda. S23 FE ini lebih rendah dibandingkan S23 biasa. Dan pas nonton di kondisi yang trik, kelihatan S23 hasilnya itu lebih cerah. Dan vision boosternya itu bikin warna di S23 jadi lebih vivid dibandingkan S23 FE. Kalian bisa lihat di sini ya perbandingannya. Ini di kondisi trik ya. Kalau di dalam ruangan sih warnanya masih mirip-mirip lah. Layar keduanya memang udah smooth juga. Bisa adaptif hingga 120Hz. Yang beda itu, S23 biasa itu bisa turun hingga 24Hz. Kalau S23 FE, paling rendahnya itu di 60Hz aja. Jadi S23 yang biasa itu bakal lebih hemat daya. Untuk kaca pelindung, Galaxy S23 FE pake Gorilla Glass 5 di depan dan belakang. Kalau S23 pake Gorilla Glass Victus 2 ya, depan dan belakang juga. Keduanya juga ada rating IP68. Keduanya pake in-display fingerprint. Tapi sensornya itu beda ya. Kalau S23 FE pake optical. Kalau S23 biasa itu udah pake ultrasonic fingerprint. Ultrasonic itu paling lebih aman aja. Tapi kalau masalah cepet, keduanya udah sama-sama cepet. Speaker kedua hape ini stereo. Dan keduanya ada fitur Dolby Atmos juga. Kalau saya denger sih, kualitas suara di antara keduanya masih mirip ya. Malah lebih kencang S23 FE dikit ya, sedikit doang bedanya. Tapi ini saya bandinginnya sama S23 yang kecil. Saya nggak tau kalau bandingin sama yang plus, saya belum cobain. Tapi intinya sih masih mirip lah kualitas suara keduanya. Sekarang ke hardware. Chipset yang dipake keduanya berbeda ya. S23 FE itu pake Exynos 2200. Kalau S23 pake Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Kalau yang dulu-dulu memang seri FE itu chipsetnya ngikut ke seri S-nya ya. Kayak misal S20 FE itu ngikut ke S20. S21 FE juga pake chipset yang sama kayak S21. Kali ini berbeda. Mungkin karena Exynos 2300 nggak jadi produksi kali ya. Jadi dia pake Exynos 2200 yang dipake di S22 kemarin. Bukan S23 ini. Tapi tenang, Exynos 2200 ini katanya udah lebih di-improve lagi. Dan memang secara performa saya bilang sih masih sangat mirip ya. Masih ngebut lah. Udah layak masuk kategori flagship. Buka tutup aplikasi, multitasking juga mirip. Kapasitas RAM keduanya juga sama ya. Terus sama-sama udah pake LPDDR5 juga. Jadi lebih ngebut. Storage keduanya pun udah ngebut. Tapi memang lebih ngebut S23. Karena S23 yang saya pake itu 256GB. Dia udah pake UFS 4.0. Kalau yang 128GB pake UFS 3.1. Kalau S23 FE ini kayaknya pake UFS 3.1 ya. Keduanya nggak ada slot microSD. Performa ngedit video kurang lebih sama diantara keduanya. Ngedit video 4K 60fps pun masih sangat lancar. Ini saya pake VN dengan settingan footage yang nggak saya compress ya. Terus ngedit video 8K-nya juga lancar. Bahkan pas saya kasih efek transisi, efek gambar, dan filter juga masih lancar. Jadi keduanya kurang lebih sama performanya. Tapi perbedaan waktu renderingnya tipis lah. Nah untuk masalah panas gimana? Saya coba pake kedua hape ini buat nonton TikTok selama 1 jam terus-terusan. Itu masih adem sih keduanya. Terus saya juga lanjut nonton YouTube selama 2 jam juga. Keduanya masih sama-sama adem. Ya S23 FE kayak anget dikit doang. Tapi itu bener-bener tipis ya bedanya ya. Nggak terlalu kerasa gitu. Jadi masih kerasa adem dua-duanya. Paling pas kerjaan yang lebih berat baru kerasa dua-duanya panas. Kayak pas saya tes 3D Max test-test ya. Bodi belakang keduanya sama-sama panas. Yang lebih kerasa itu di frame sampingnya ya. Frame samping FE ini kerasa lebih panas dibandingkan S23 biasa. Kalau bodi belakang itu rasanya masih mirip-mirip lah. Tapi untuk memakai standar, keduanya sih menurut saya udah adem. Jadi Samsung di S23 FE ini, dia ngakalinnya pake vapor chamber yang besar ya, sangat besar. Bahkan katanya ada yang bilang lebih besar dibanding yang dipake di S23 flagshipnya. Makanya dia bisa menahan panas ya. Dan so far, cara ini tuh efektif di S23 FE. Buat gaming gimana? Yang pasti udah lebih bagus performa S23 biasa. Chipset S23 FE itu sebetulnya udah kenceng. Tapi Exynos 2200 ini lebih layak dibandingkan sama Snapdragon 8 Gen 1. Dan sekarang pun masih banyak game yang belum optimal ya, saya cobain. Jadi settingan grafis rata kanan belum dibuka semua. Kalau S23 udah lebih aman dan optimal. Untuk software, One UI-nya sama. Fiturnya juga masih sama. Ada Samsung DeX juga. Dan selain wireless, keduanya bisa connect DeX lewat kabel juga. Software update-nya juga sama. Keduanya dijanjikan dapat 4 kali update Android dan 5 tahun security update. Sekarang kita bahas kameranya. Setup kamera kedua hape ini sama. Di belakang pake triple camera. Ada kamera utama yang beresolusi 50MP. Ada kamera ultrawide yang juga sama-sama 12MP. Tapi kayaknya sensornya beda ya. Dan ada sebuah kamera tele yang keduanya resolusinya beda ya. S23 FE itu 8MP. Kalau S23 itu 10MP. Sebelum ke perbandingan hasilnya, kita lihat apakah fitur-fiturnya ada yang berbeda. Pertama, saya coba ke setting-nya dulu. Di sini ada sedikit perbedaan. Di S23 FE itu kalau ambil RAW, cuma ada pilihan langsung ambil JPEG dan RAW ya. Kalau S23 ada 3 pilihan. Terus di Advanced Video Option, S23 itu ada fitur Zoom In Mic dan 360 Audio Recording. Kalau FE, nggak ada ya. Tapi keduanya bisa ambil format HDR10+. Terus di mode Hyperlapse, S23 FE nggak bisa ambil pake kamera ultrawide. Kalau S23 bisa. Di sini selebihnya mirip ya. Bisa pilih resolusi 4K juga. Keduanya ada mode Pro dan mode Pro Video juga. Yang membedakan itu, S23 bisa pake kamera selfie-nya. Kalau S23 FE, belum bisa. Saya ingat saya ini kayak S22 kemarin ya. Mode Pro nggak bisa pake selfie. Dan satu lagi, S23 FE saat ini belum support fitur Expert Pro. Tapi saya nggak tau ke depannya bakal support atau nggak. Selebihnya kurang lebih sama ya. Nah, gimana dengan hasilnya? Pertama, saya mulai dari kamera utamanya dulu. Untuk warna, sekilas itu terlihat agak mirip. Tapi kalau dilihat secara detail, ada sedikit perbedaan. Keduanya memang udah vivid dan kontrasnya cukup tinggi. Tapi memang S23 itu sedikit lebih vivid dibandingkan S23 FE yang agak lebih kalem atau netral ya. Warnanya lebih nyala di S23. Kayak warna langit, birunya sedikit lebih pekat. Terus warna merahnya juga lebih nyala. Kurang lebih itu bedanya. Sisanya kayak dynamic range, pas foto backlight sama-sama udah lebar dan mirip juga ya. Detail dan ketajaman juga sangat mirip. Lensanya juga sama-sama tajam. Di pinggiran lensa juga jernih. Nggak ada chromatic ablation. Natural bokeh juga sama-sama shallow. Jarak minimal lensa ke subjek juga kurang lebih sama. Bisa deket. Terus pas foto orang, detail dan ketajamannya juga yang saya lihat sih mirip ya. Paling beda sedikit di warna. S23 itu sedikit lebih merah dibandingkan S23 FE. Tentu keduanya ada mode portrait. Keduanya sama selain 1x dan 3x optical zoom. Diselipin juga 2x zoom. Dan karena sensornya bagusan, hasilnya juga masih bagus dan tajam. Paling pas foto indoor ada perbedaan processing dikit. S23 FE itu di area shadow cenderung pengen bikin hasilnya lebih terang. Kayak HDR-nya itu sedikit lebih agresif. Ada yang sedikit berbeda dari lensa tele-nya. Kalau di S23 FE itu agak sedikit lebih nge-zoom dibandingkan S23. Di S23 FE itu lensa tele-nya equivalent dengan 75mm. Kalau S23 itu 70mm. Ya beda dikit lah. Awalnya saya kira kualitas lensa tele-nya akan beda cukup signifikan diantara keduanya. Tapi kalau saya lihat hasil foto 3x zoom-nya masih mirip ya. Memang lebih tajam S23, tapi masih tipis lah bedanya. Terus yang saya nggak sangka itu, foto di atas 3x zoom kayak 6x sampai 10x zoom juga masih mirip. S23 FE nggak kalah tajam sama S23. Paling kadang ada beda di processing aja. Kualitas S23 FE ini masih oke banget. Keduanya paling kalau udah di atas 10x zoom udah keliatan pecah lah ya. Nah foto lowlight kamera utamanya gimana? Pas saya foto tanpa nyalain night mode-nya, keduanya udah sangat mirip. Paling kadang S23 itu agak sedikit lebih terang aja. Tapi detail, ketajaman, noise-nya juga sangat mirip diantara keduanya. Terus pas nyalain night mode-nya juga mirip banget ya. Nah ini kalian bisa lihat contoh-contoh foto yang saya ambil. Saya sengaja ambil banyak untuk memastikan semirip apa diantara keduanya. Kualitas lensanya pun juga mirip. Lens flare juga minim ya. Sekarang kita lihat kamera ultrawide-nya. Untuk warna sama kayak kamera utamanya, S23 itu agak lebih vivid. Kalau S23 FE agak lebih kalem dikit. Detail dan ketajaman sekilas mirip. Tapi kalau saya perhatikan, S23 FE itu agak sedikit lebih soft. Terutama di pinggiran lensa ya. Dia itu ada sedikit chromatic aberration. Sedikit doang. Masih terhitung oke ya. Saya pernah lihat yang lebih parah soalnya. Terus dynamic range, pas foto backlight, ternyata S23 FE itu kalah lebar dibandingkan S23. Kalau kalian perhatikan, detail area terang itu masih ada kalau di S23 ya. Kalau di S23 FE, udah agak overexposed. Pas foto low light, kalau saya nggak nyalain night mode-nya, masih sedikit lebih bagus S23. S23 FE itu sedikit lebih gelap, sedikit lebih noisy juga. Ketajaman memang mirip. Tapi detailnya itu sedikit lebih soft dibandingkan S23. Terus dynamic range juga kelihatan beda banget ya. Kalian bisa lihat S23 FE itu udah mulai kelihatan overexposed. Tapi kalau udah nyalain night mode-nya, wah kelihatan jadi mirip banget diantara keduanya. Bahkan efek night mode S23 FE kelihatan sedikit lebih agresif. Tapi ya bagus dan bener-bener mirip lah. Oke, jadi memang kamera ultrawide S23 FE ini nggak sama persis kayak S23 ya. dari sensor dan lensanya. Masih sedikit lebih baik S23, walau memang di harganya sih harusnya ultrawide S23 FE ini masih jadi salah satu yang terbaik. Sekarang kita ke perekaman videonya. Pilihan resolusi di kamera ultrawide-nya ada yang berbeda. S23 itu bisa rekam 60 fps bahkan hingga resolusi 4K. Kalau di S23 FE nggak bisa rekam 60 fps di resolusi manapun. Cukup disayangkan ya. Kamera tele-nya juga sama. S23 FE itu mentok di 30 fps. Kalau S23 bisa hingga 60 fps. Di 4K juga bisa ya. Kalau kamera utamanya sih mirip. Keduanya bisa rekam 60 fps hingga resolusi 4K. Dan tentu bisa rekam 8K juga. Tapi S23 FE cuma di 24 fps. Kalau S23 bisa pilih antara 24 atau 30 fps. Lebih fleksibel. Hasil kamera ultrawide-nya pas kondisi terang lumayan mirip ya. Paling kalau kita perhatikan secara detail baru untuk kelihatan S23 FE detailnya sedikit lebih soft. Terus pas di backlight dynamic range sedikit kalah lebar dibandingkan S23. Pas di kondisi low light di kondisi cahaya yang kontras banget nih kelihatan dynamic range S23 jauh lebih lebar ya. Terus S23 FE agak lebih noisy dan detail lebih soft. Ya intinya ultrawide masih bagusan S23 dibandingkan S23 FE. Kalau kamera utamanya keduanya udah sama-sama bagus dan seringkali cukup mirip hasil diantara keduanya. Paling kadang warna agak beda dikit ya. Di kondisi tertentu S23 itu agak sedikit kebiruan. Sedikit doang. Dan kadang-kadang ya yang bikin warna tanaman jadinya lebih akurat di S23 FE. Tapi masih seringkali mirip. Dynamic range sebetulnya sama-sama lebar tapi ada sedikit perbedaan processing. S23 FE itu efek HDR-nya sedikit lebih agresif. Jadi seringkali kalau ada awan tuh awannya lebih detail di S23 FE. Pas kita rekam orang kelihatan banget perbedaan processing-nya. Di S23 FE itu efek sharpening atau ketajamannya itu lebih tinggi ya. Jadi bikin wajah jadinya tajam banget. Bahkan lebih tajam dibandingkan aslinya. Kalau S23 lebih natural. Paling warna agak sedikit kemerahan. Sedikit ya. Keduanya ada mode video portrait yang membedakan. Di S23 itu bisa pilih resolusi antara Full HD atau 4K. Kalau S23 FE nggak bisa. Cuma bisa di Full HD aja. Tapi keduanya bisa rekam pake kamera utama dan kamera tele-nya ya. Efek bokehnya sebetulnya mirip. Walau kadang potongan di pinggir keliatan lebih rapi S23. Tapi S23 biasa itu lebih pintar buat deteksi dua orang yang jaraknya berbeda. Dia bisa bikin salah satu ngeblur lebih mirip kamera beneran ya. Kalau S23 FE belum sepintar itu kecuali jaraknya bener-bener jauh. Kamera utama pas low light sih yang saya lihat cukup mirip di antara keduanya. Paling kalau diperhatikan memang dynamic range sedikit lebih lebar S23. Di pencahayaan yang sangat kontras di S23 FE hampir overexposed. Selebihnya kalau saya lihat sih keduanya udah sama-sama impressive lah. Untuk kamera selfie urusan detail dan ketajaman masih mirip di antara keduanya. Paling S23 FE nggak ada autofocus kayak di S23. Sama dynamic range pas di kondisi backlight itu lebih lebar S23 ya. Di FE kadang agak sedikit overexposed. Oh iya kedua hape ini ada video stabilisasi dan bisa jalan di semua resolusinya bahkan di 8K pun bisa. Dan ada fitur super steady juga. Performa stabilisasinya kalau saya lihat sih mirip-mirip lah. Untuk kapasitas baterai S23 FE ini pakai kapasitas 4500 mAh. Kalau S23 biasa yang kecil ya. Dia baterainya 3900 mAh. Kalau yang plus itu 4700 mAh kalau nggak salah. Nah saya coba aduh S23 FE ini sama yang kecil ini S23 yang kecil. Pas baterai keduanya di 98% saya tes nonton TikTok sekitar 85 menit. Di FE itu tersisa 85% kalau S23 sisa 87%. Terus saya lanjut nonton Youtube sekitar 130 menit S23 FE sisa 65% S23 biasa sisa 72%. Nah karena baterai S23 itu lebih kecil jadi kelihatannya S23 ini lebih efisien dibandingkan S23 FE. Pas saya tes 3D Max stress test S23 FE berkurang 9%. Kalau S23 biasa berkurang 12%. Tapi perlu dilihat kalau kinerja S23 itu lebih powerful lebih kenceng dan baterai S23 juga lebih kecil. Lagi-lagi dari sini bisa dibilang S23 itu lebih efisien dan kalau saya aduh sama S23 Plus pun pasti bakal lebih awet S23 Plus dibandingkan yang FE ini. Kedua hape ini support super fast charging 25W kalau S23 yang plus itu support 45W ya. Terus keduanya support wireless charging juga dan bisa buat reverse charging jadi kita bisa ngecas aksesori Samsung kayak smartwatch ataupun Galaxy Buds ya. Oke itu dia perbandingan antara Samsung Galaxy S23 FE dan Samsung Galaxy S23. Intinya apa? Intinya sesuai sama budget kalian aja. Kalau ada budgetnya S23 dan S23 Plus ini sangat menarik dan menurut saya S23 seri flagshipnya Samsung ini adalah salah satu produk terbaik Samsung so far ya. Tapi kalau kalian pengen hemat 4 juta terus nggak masalah dengan bezel yang tebal dan pengen tetap experience yang mirip sama flagship tentu S23 FE ini layak banget untuk kalian pertimbangkan. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.